Golok bulan sabit jilid 27. Kakek itu menghembuskan napas panjang dan tak bisa menyangkal lagi. Setelah tertawa, Li Uyoksyong berkata lagi cuma memang masih ada sebuah alasan lagi yakni aku cukup memahami watak Ting Peng, aku tahu kalau Ting Peng telah mengawasi cucu perempuan Chiampua, juga mempelajari ilmu golok maut dari Chiampua. Tidak aku dapat merasakan kalau kepandaianku sudah tak mampu lagi untuk menandinginya kalau toh tak sanggup menandinginya, terpaksa aku hanya bisa mengaku kalah saja. Kakek itu memandang sekejap ke arahnya, lalu berkata, tapi pengakuan kalahmu ini harus kau bayar dengan mahal sekali. Dengan cepat Li Uyoksyong menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku tidak merasakan akan hal itu, apalagi aku toh tidak menderita kerugian kelewat banyak, bahkan aku tak pernah meninggalkan perkampungan Siangsyong San Chengku, selama ini aku masih tetap berdiam di situ. Tapi bagaimanapun bagi orang lain terhadap dirimu. Siangsyong kiamhek adalah julukan yang berhasil ku ciptakan dengan mengandalkan permainan pedangku, oleh sebab itu asal kau dapat bangkit kembali, mereka masih tetap akan menghormati dan menyanjung diriku. Toh bukan setiap orang akan berbuat demikian. Li Uyoksyong tertawa. Ada sementara orang yang tidak pernah memandang sebelah mata pun terhadap diriku, aku sendiri pun tidak butuh mereka memandang tinggi diriku. Kakek itu tidak berbicara lagi, sesudah berpikir sebentar, ia baru berkata dari mana kau bisa tahu kalau kau pasti dapat hidup lebih lanjut? Aku tidak tahu seandainya bacokan golok. Ting. Peng. Membelahmu menjadi dua bagian? Bahaya ini harus ku serempet, lagi pula merupakan satu-satunya jalan yang bisa ku tempuh, sebab ku waktu itu sekalipun ku terjang ia dengan sekuat tenaga pun tak nanti akan mampu menahan terjangan goloknya. Kalau toh memang tak mampu, terpaksa aku harus bertaruh, di dunia ini memang tiada persoalan yang bisa dijamin keberhasilannya secara seratus persen, paling tidak kita harus beradu nasib juga. Kelihatannya nasibmu memang cukup baik. Liu Yoxiong tertawa. Benar, aku tahu kalau Ting Peng tak akan membunuhku, sebab dia tidak sejenis denganku, tapi tindakannya bersedia menerimaku sebagai murid benar di luar dugaanku, dan akibat dari tindakan yang tak terduga ini membuat rencanaku yang semula untuk melepaskan perkampungan Siang Slong San Cheng pun menjadi dibatalkan kembali, bukan hal ini merupakan suatu kemujuran bagiku kau andap kekampungan Siang Slong San Cheng masih menjadi milikmu titik. Benar, aku adalah Cheng Chu perkampungan tersebut kemudian berganti menjadi Chong Koan, meski nama sebutannya saja yang berbeda, namun orangnya gedungnya, kebunnya sama sekali tidak berubah, aku masih tetap dapat menikmatinya. Chong Koan sama sekali berbeda dengan Cheng Chu. Tapi dalam hati mereka mengerti, kalau aku masih tetap menjadi Cheng Chu mereka. Akhirnya kakek itu menghela napas panjang. Liu Yoxiong, sebenarnya kau adalah manusia macam arah. Liu Yoxiong mengangkat bahunya. Aku sendiri pun tidak tahu, sebab di dunia ini belum pernah muncul seorang manusia macam aku, mungkin di saat mendatang pun tak akan terlalu banyak. Sekali lagi kakek itu berpikir sebentar, lalu tanyanya lagi jadi kau menginginkan ilmu goloku benar, Semoga Chiam Puah sudi mempersembahkannya untukku sekalipun kau pelajari ilmu golok tersebut, tak nanti akan berhasil melebih tingpeng. Aku tahu tentang hal ini, kalau tidak aku pun tak akan datang kemari untuk memohonmu. Seandainya aku dapat menangkan tingpeng, tak mungkin Chiam Puah akan mewariskan ilmu tersebut kepadaku sekalipun ku berikan ilmu golok itu kepadamu. Bagiku tak akan ada manfaatnya ada, aku bisa membalaskan dendam bagi Chiam Puah membalaskan dendam bagiku benar. Hujin Chiam Puah dengan membawa Tong Teo Utiang Lo beserta segenap jago inti perguruanmu telah menyerbu Tian Bi Kuncu. Aku tahu mereka pasti tak akan bisa pulang dalam keadaan hidup tergerak hati si kakek sesudah mendengar perkataan itu. Terdengar Liu Yok Xiong berkata lebih jauh mungkin saja satu dua orang di antaranya dapat melarikan diri, tapi perguruanmu kau pun akan tumpas dan berakhir sampai di sini saja. Dari mana kau bisa tahu kalau mereka pasti akan kalah bukan cuma aku yang tahu, si singa emas sekalian pun tahu, mereka memang sengaja membocorkan jejaknya agar memancing Chiam Puah sekalian menyerbu ke sana tapi bukan suatu pekerjaan yang mudah untuk menumpas orang-orangku itu Chiam Puah. Jangan lupa, berbagai perguruan besar menganggap Chiam Puah sebagai duri dalam daging, bila mereka mengetahui ada kesempatan sebaik ini untuk menumpas sisa kekuatan dari Chiam Puah, adakah mereka akan melepaskan kesempatan tersebut dengan begitu saja kini? Paras muka si kakek baru nampak agak berubah, tapi dengan cepat ia sudah tertawa hambar biarkan saja mereka semua terbunuh. Lohau memang berniat untuk membiarkan mereka mati ditumpas orang Li Uyok Song segera tertawa tergelap aku tahu, untuk menciptakan ting peng Chiam Puah telah mengorbankan banyak pikiran dan tenaga, tapi Chiam Puah berpikir, tanpa tunjangan kekuatan secara diam-diam dari Chiam Puah, apakah Ting Kong Chu tidak merasa kelewat terpencil dan kesepian dengan tenaga kekuatannya seorang, dia sudah cukup untuk menandingi seluruh kolong langit perkataan itu memang benar, tapi Ting Kong Chu bukan seorang manusia yang gemar membunuh, bila dia mempunyai musuh sebanyak itu, sesungguhnya hal ini bukan sesuatu yang menguntungkan baginya kakek itu hanya mendengus dingin tanpa berbicara. Sambil tertawa kembali Li Uyok Song berkata, aku sendiri pun merasa amat membenci terhadap orang-orang itu, aku dapat mewakili Chiam Puah untuk membasmi orang-orang itu, cuma saja kemampuanku mungkin tidak cukup. Kelihatannya aku harus mewariskan ilmu golok iblis tersebut kepadamu, Bu Am Puah pasti tak akan mengingkari janji, bahkan Chiam Puah pun boleh berlejah hati kata Li Uyok Song sambil tertawa, di hadapan orang banyak aku telah mengangkat Ting Kong Chu sebagai guruku, entah hubungan antara guru dan murid ini ada di dalam kenyataan atau tidak, sudah pasti aku tak akan menjadi seorang penghianak yang main bunuh guru sendiri. Kakek itu berpikir sejenak, kemudian berkata Li Uyok Song, seandainya kemarin ada orang mengatakan aku bakal mewariskan rahasia ilmu golok tersebut kepadamu, lohu pasti akan kegelian sampai copot semua gigiku, tapi hari ini lohu benar-benar telah melakukan suatu perbuatan brutal. Dia membalikan badan menuju ke kamarnya, tapi dengan cepat sudah muncul kembali dan menyerahkan sejilid kitab tipis kepada Li Uyok Song. Nah, ambillah berapa banyak yang bisa kau pelajari tergantung kemampuan sendiri, lagi pula asal kau cuma melatih ilmu golok ini, toh sama sekali tiada hubungannya dengan mau kau kami. Li Uyok Song menerima kitab itu dan dipandang sekejap, lalu dengan wajah dingin segera membungkukan memberi hormat, tapi saat itulah sebilah pedang menyambar keluar dari balik bajunya menusuk tenggorokan kakek itu. Si kakek tidak menghindar, malah justru menyambut tusukan mana, lalu serunya sambil tertawa bagus sekali Li Uyok Song, Bila tiada tusukan ini, Li Uyok Song bukan Li Uyok Song agaknya kejadian ini sudah diduga olehnya. Penumpasan si unta tembagia dengan seluruh tubuh berlepotan darah dan memegang sebilah golok besar menyerbu keluar dari lembah itu bagaikan orang kalap. Dari atas lapisan baju tembagainya nampak darah meleleh keluar, sebagian besar darah musuh, tapi sebagian kecil adalah darah sendiri. Di bawah kerubutan para jago pilihan dari berbagai perguruan besar, bukan suatu pekerjaan yang gampang untuk menyerbu keluar dari kepungan. Namun si unta tembaga dapat melakukannya, dari dalam tubuhnya seakan-akan muncul segulung kekuatan yang selalu menunjang dirinya. Membuat dia tangguh bagaikan malaikat dari langit, dengan melindungi tubuhnya menyerbu keluar dari kepungan tersebut. Selama ini dia selalu mempergunakan tubuhnya untuk membendung tusukan musuh kemudian menggunakan goloknya untuk membacok tubuh lawan menjadi dua bagian. Lapisan baju tembaga yang dikenakan itu, bisa digunakan untuk menahan tusukan senjata, tapi musuh-musuh yang dihadapinya rata-rata merupakan jagoan lihai yang bertenaga dalam amat sempurna, senjata yang mereka gunakan juga rata-rata merupakan senjata tajam yang luar biasa sekali. Oleh sebab itu mereka dapat menusuk baju tembaganya dan melukai tubuhnya sebelum terjungkal ke atas tanah dalam keadaan terbelah menjadi dua bagian. Oleh sebab itu, tatkala mereka berdua berhasil menerjang keluar dari kepungan, walaupun pihak lawan masih mempunyai separuh bagian jago yang terbaik, namun tak seorang pun berani melakukan pengejaran. Jagoan yang lebih tangguh pun akan dibikin keder dan bergidik oleh sistem pertarungan seperti ini, sebab pertarungan semacam ini sudah bukan suatu pertarungan lagi. Jurus serangan, ilmu pedang, hampir semuanya tidak digunakan, bahkan seorang bocah berusia tiga tahun pun asal dia punya pedang maka ia pun dapat ikut menusuk tubuh si unta tembaga. Sebab perawakan tubuh si unta tembaga dua kali lebih tinggi dari perawakan manusia biasa, tubuhnya juga satu kali lebih lebar dari orang biasa, dengan sasaran yang begitu besar, siapakah yang tak mampu untuk menusuknya tapi, jagoan yang bagaimana tangguh pun pasti akan roboh setelah berada di hadapannya. Karena goloknya tanpa tandingan, kekuatan yang disertakan dalam setiap bacokan sudah tak bisa ditandingi lagi, ditambah pula di sana masih ada seorang nenek tangguh. Orang-orang itu belum pernah berjumpa dengan nenek itu, mereka juga tidak tahu siapakah dia. Di tangannya tidak nampak golok, yang ada hanya sebuah Toya Baja berkepala naga tapi kedasyatan yang dipancarkan dari Toya Baja tersebut tak berbeda jauh dengan kedasyatan yang dipancarkan dari bacokan golok atau pedang. Jika bacokan golok maut bisa membelah tubuh orang menjadi dua bagian, maka tongkat iblis itu dapat menyapu hinggang orang hingga putus menjadi dua bagian, mulut mukanya rata seperti babatan, tak seorang korban pun bisa selamat. Ketika dua orang itu berhasil menerjang keluar dari kepungan mereka, berpaling dan memandang sekejap lembah tersebut. Lembah itu letaknya tidak jauh dari tempat mereka berdiam, paling banter cuma 30 li lebih, bahkan belum keluar dari wilayah pegunungan tersebut. Namun mereka telah berjumpa dengan para jago lihai dari berbagai partai dan perguruan yang ditunjang dengan kawanan pengkhianat dari Mokau di masa lalu. Orang-orang itu seperti sudah menduga kalau mereka akan melalui jalanan tersebut sehingga jauh sebelumnya sudah menantikan kedatangan mereka di sana. Hujan anak panah dan batu cadas telah membunuh separuh bagian dari orang-orang mereka, kemudian disusul dengan suatu pembantaian secara besar-besaran yang mendekati suatu serangan kalap. Berada di dalam keadaan seperti ini, siapapun akan turut menjadi gila, siapapun akan mencari seorang sasaran dan berusaha untuk merobohkan lawan. Kemudian, mencari sasaran yang berikutnya. Akhirnya di dalam pertarungan yang tiada berimbang itulah, semua anggota yang mereka bawa satu persatu roboh di atas tanah, akan tetapi pihak musuh yang melancarkan serangan juga tidak berhasil meraih keuntungan apa-apa, sebab jumlah mereka yang roboh hampir tiga kali lipat lebih banyak. Tapi apa gunanya ke semuanya itu? Jumlah musuh enam tujuh kali lipat lebih banyak daripada jumlah mereka, sekalipun menderita kerugian tiga kali lipat, tapi jumlah mereka masih tetap ada separuh bagian, sebaliknya dari pihak mereka sendiri telah tumpas semua kecuali dua orang yang berhasil lolos. Memandang kobaran api yang membara di dalam lembah dengan sedih nenek itu menggelengkan kepalanya Unta tembak bagaimana keadaan lukamu, tidak tahan lagi si Unta tembaga segera menjatuhkan diri berlutut hamba tidak becus, hamba ingin sekali mati di medan laga, nenek itu menghela nafas panjang aaaai, kau harus tahu kita tak boleh mati, kita masih mempunyai pekerjaan yang jauh lebih penting untuk diselesaikan, aaaai, kali ini kita benar-benar dibikin menderita kekalahan total, jauh lebih mengenaskan daripada yang lalu. Kasihan murid-murid itu, sudah banyak tahun mereka setia kepada kita, tapi sekarang semuanya sudah habis si Unta tembaga termenung beberapa saat lamanya, kemudian baru ujarnya acubo, baru saja berlalu dari lembah, kita sudah memperoleh sergapan, ini membuktikan kalau pihak lawan sudah lama menunggu kita di sana nenek itu mengangguk. Benar, kalau dilihat dari kawanan jago yang dipersiapkan lawan, hampir semuanya merupakan jago tangguh dari perguruan masing-masing, formasinya lebih kuat, jauh melampaui pertarungan pada 20 tahun berselang, nampaknya mereka memang ada maksud untuk membasmi kita semua YAA, kalau dilihat pihak lawan bisa mengetahui gerak-gerak kita, kalau dalam tubuh orang-orang kita terdapat pengkhianat yang secara sengaja membocorkan rahasia tersebut, si nenek menghela napas panjang. Unta tembaga, jangan berpikir demikian, di dalam pertempuran hari ini, bukankah semua anggota yang kita bawa tak seorang pun yang berada dalam keadaan hidup soal ini? Soal ini hamba tidak melihat, aku pun tidak melihat ada yang hidup, mereka semua mati secara ksatia, setiap orang menemui ajalnya di hadapan kita semua. Oleh sebab itu, aku percaya mereka semua adalah murid-murid kita yang paling taat dan setia. Mungkin pihak lawan yang tidak membiarkan mereka hidup terus, mereka hendak membasmi bukti-bukti itu entah bagaimanapun juga mereka telah mati untuk perkumpulan kita, oleh sebab itu kesetiaan mereka tak bisa diragukan lagi si unta terbungkam dalam seribu bahasa, selang berapa saat kemudian dia baru berkata cubo, bagaimana cara kita untuk pulang menjumpai cukong kita tak akan pulang jawab si nenek dengan suara dalam. Tidak akan pulang benar, sekarang kita sudah tiada rumah lagi, kalau toh pihak lawan bisa menunggu kedatangan kita di depan pintu rumah, apakah mereka tak bisa masuk ke dalam sarang kita untuk melakukan pembersihan celaka? Kalau begitu, semua anggota lembah yang dapat bertempur telah ikut keluar, kalau dilihat dari musuh yang datang dengan persiapan matang, sekalipun kita tidak keluar juga sama saja, paling banter pihak lawan harus membayar dengan lebih mahal lagi, bagaimana dengan cukong rasa sedih segera menghiasi wajah nenek itu, selang berapa saat kemudian dia baru berkata seandainya cukong tidak memberikan tenaga dalamnya untuk tingpeng, tentu saja dia masih bisa melindungi keselamatan sendiri. Tapi sekarang sulit untuk dibicarakan, kalau begitu kita harus kembali untuk melihat keadaannya. Tak boleh kesana, seandainya di dalam lembah sudah terjadi peristiwa, kedatangan kita juga tak ada gunanya malah bisa jadi akan terperosok sekali lagi ke dalam perangkap musuh, hal ini akan mempersulit kita untuk meloloskan diri, sekalipun kita sudah dikeroyok oleh jago-jago dari berbagai perguruan, namun tiang bunjin dan para tiang law mereka belum ikut datang, coba kalau tidak kita pun jangan harap akan bisa meloloskan diri maksud cubo, kita tak usah menggubris keadaan cukong benar, kita masih ada pekerjaan yang harus kita lakukan seandainya cukong sampai menemui bencana kecuali kita harus membalas dendam masih ada pekerjaan apalagi yang jauh lebih penting untuk tembaga. Selama banyak tahun kau sudah berkumpul dengan cukong, mengapa kau belum bisa memahami watak serta perasaan cukong apakah dia adalah manusia kecil yang terlalu memikirkan dendam pribadi tanda tanya unta tembaga terbungkam dalam seribu bahasa. Dengan serius si nenek berkata lagi, satu-satunya persoalan yang paling membuat cukong merasa menyesal adalah generasi mukau kita yang harus tumpas di tangannya titik kita tak bisa menyalahkan cukong akan tetapi cukong tak boleh berpikir demikian, generasi mukau yang sudah bersejarah ratusan tahun tak boleh berakhir sampai di sini saja, generasi ini harus dilanjutkan dan sekarang tugas berat itu sudah terjatuh di atas onda kau dan aku dengan perasaan tertegur dan kaget si unta tembaga mengawasinya tanpa berkedik. Terdengar si nenek berkata lagi terhadap gerakan yang kita lakukan kali ini, cukong telah membuat perhitungan yang paling jelek, bila kita tak bisa mempertahankan sebagian besar dari kekuatan kita, maka dia suruh kita tak usah kembali ke sana harus kemana menuju ke suatu tempat, di situ masih terdapat dua orang tiang lo dari perkumpulan kita yang memimpin belasan orang murid-muridnya yang masih muda mengapa hamba tidak tahu aku sendiri pun baru tahu kemarin malam, sampai pada kemarin malam cukong baru mengambil keputusan yang terakhir itu dan ia baru memberitahukan alamat tersebut kepadaku, kedudukan kedua orang tiang lo itu sangat tinggi. Mereka masih terhitung susuk dari cukong tapi mereka toh belasan orang saja, belasan orang pun sudah lebih dari cukup, bila jumlahnya kelewat banyak maka sulit untuk menyembunyikan diri, dari belasan orang bocah itu masing-masing pihak memperoleh semacam ilmu dari perguruan, merekalah yang akan menjadi bibit-bibit baru kita untuk membangun kembali perguruan di masa mendatang, kita harus ke sana untuk melindungi dan mendidik mereka, bukankah sudah ada dua orang tiang lo? A-A-A-I tanda seru. Unta tembaga, mereka adalah paman guru cukong, bayangkan saja sudah berapa usia mereka, setiap saat mereka akan meninggal dunia, padahal proyek raksasa itu tak boleh berhenti, maka kita baru ke sana untuk menggantikan kedudukannya si Unta tembaga berpikir sebentar, kemudian tanyanya cubo, maafkanlah kekerasan kepala hamba, hamba harus kembali dulu untuk melihat keadaan sekali lagi si Nenek itu menghela nafas panjang. Baiklah, aku tahu, kalau kau sangat setia kepada cukong, sebelum memperoleh kabar beritanya, hatimu tak akan tenteram, kalau begitu pulanglah dan tengoklah keadaannya setelah termenung dan berpikir sebentar, dia berkata lagi ingat, jika keadaan di dalam lembah aman tentera, maka kau harus melaporkan keadaan yang sebenarnya, dan katakan kalau aku akan berangkat lebih dulu, tentu saja hal ini menurut pemikiran yang terbaik, cuma kemungkinannya tipis sekali. Tidak mungkin, cukong adalah orang baik, orang baik akan selalu dilindungi Tian, dengan amat sedisi Nenek berkata, Unta tembaga, cukong bukan hanya majikanku, dia pun merupakan suamiku, apakah rasa khuatirmu bisa lebih kecil daripadaku kita harus berotak dingin, cukong berharap kitalah yang akan meneruskan tugas dan tanggung jawabnya, si Unta tembaga segera menjatuhkan diri berlutut di atas tanah, ujarnya sambil menyembah cubo, hamba tak dapat memiliki ketenangan seperti cubo, lagi pula hamba masuk perkumpulan karena ingin mengikuti cukong, hidup hamba ini hanya untuk cukong seorang sekali lagi nenek itu menghela nafas, aku tahu, oleh sebab itu aku tidak menggunakan lencana lenghu untuk memerintahkan kau untuk pergi bersamaku, namun ada sepatah kata yang harus kau ingat, sekembalinya ke lembah nanti, entah peristiwa apapun yang bakal terjadi di sana, kau harus berusaha keras untuk menyelamatkan selembar jiwamu, hamba akan mengingatnya terus, tapi bagaimana care hamba untuk mencari cubo bila kau telah bertemu dengan cukong, dia tentu akan mengajakmu untuk datang mencariku, seandainya tidak berhasil menemukannya, pergilah mencari nona dan selanjutnya mengikuti tingpeng, sebab aku tak dapat memberitahukan tentang itu kepadamu, dan kau pun tak boleh ke situ mencari aku, jadi hamba selanjutnya tak dapat bertemu lagi dengan cubot tidak, menanti partai kita sudah akan berjaya kembali, aku pasti akan datang mengundangmu, saat itu, tentu saja kita pun tak usah bersembunyi lagi, sekali lagi si unta tembaga menyembah dengan hormat, tak kala dia mengangkat kepalanya kembali, nenek itu sudah membalikan badan dan pergi, bayangan tubuhnya meski kurus dan lemah, namun langkahnya masih gagah dan tegak, segera muncul kembali rasa kagum dan hormat dalam hati si unta tembaga, suatu perasaan hormat yang amat agung, entah dia lelaki entah perempuan, sewaktu tiba di mulut lembah, si unta tembaga sudah mendapat firasat jelek, karena para penjaga mulut lembah yang bertugas di situ ditemukan dalam keadaan tewas, tapi mereka tewas dalam keadaan yang tenang, sedikit pun tidak terasa kaget atau gugup, sebab kematiannya adalah sebuah tusukan pedang yang persis menembusi penggorokan mereka, walaupun tusukan itu mengenai tempat yang mematikan, tapi orang yang terkena tusukan tersebut, paling tidak tak akan merasakan penderitaan, apalagi di dalam lembah masih terdapat banyak alat rahasia, namun tak sebuah pun yang sempat digerakan, hal ini segera membuktikan akan satu hal, jumlah pembunuh itu tidak banyak, kalau tidak, para penjaga lembah sudah pasti akan meningkatkan kewaspadaannya dengan menggerakkan alat rahasia untuk melakukan penghadangan, pembunuh itu pun pasti memahami letak lembah tersebut, paling tidak termasuk orang sendiri, karena itu dia mengetahui keadaan dalam lembah tersebut amat jelas, sedang pihak pembunuh pun sudah pasti memiliki ilmu silat yang sangat tinggi, sehingga dia bisa masuk tanpa menimbulkan suara sedikitpun, sudah pasti mereka menggunakan suatu tindakan yang diluar dugaan untuk menotok dulu jalan darah mereka kemudian baru menambai, dengan sebuah tusukan di atas penggorokannya, terhadap seorang yang sama sekali tak berkemampuan untuk melakukan perlawanan, ternyata mereka menggunakan care yang demikian kejinya, dari sini pun dapat diketahui kalau orang tersebut adalah seorang manusia yang berhati kejam, setiap orang memperoleh sebuah tusukan yang tepat menembusi tenggorokannya, tapi sasarannya amat tepat, meta pedangnya juga sama besarnya, dari sini bisa disimpulkan juga kalau ilmu pedang yang dimiliki orang itu amat lihai, kawanan penjaga lembah itu tidak memiliki ilmu silat yang tinggi, mereka belum lama masuk perguruan, sesungguhnya pihak lawan tidak seharusnya membinasakan mereka kecuali jika pembunuh itu khawatir bila raut wajah mereka dikenal orang, selesai memeriksa keempat puluh sembilan sosok mayat itu, si unta tembaga sudah dapat menarik suatu garis kesimpulan terhadap latar belakang peristiwa pembunuhan itu, jangan dilihat perawakan tubuhnya yang tinggi besar dan kekar, sebetulnya diadia memiliki otak yang cerdas dan lincah, empat puluh sembilan orang, itulah jumlah murid mokau yang tersisa dalam lembah, tapi sekarang mereka telah tewas semua dibunuh orang, dibunuh oleh tangan yang sama, si unta tembaga merasakan hatinya tenggelam ke bawah, dia memuji dugaan cubonya yang tak mau kembali ke situ untuk melakukan pemeriksaan, tampaknya dia sudah tahu kalau sekarang mereka sudah tak dapat diselamatkan lagi, kini, semua murid di dalam lembah telah dilketemukan tewas semua, harapan hidup untuk acukongnya pun semakin bertambah tipis, si unta tembaga merasa sedih sekali, dia pun merasa gusar dan sakit hati, ia bersumpah akan menemukan pembunuh yang kejam dan berhati binatang itu untuk membuat perhitungan, jelas bukan orang-orang dari lima partai besar, mereka berani melangsungkan perlawanan terbuka dengan pihak mokau, tidak khawatir jejaknya ketahuan orang, maka mereka pun tidak butuh melakukan pemusnahan terhadap saksi-saksi hidup, mereka pun bukan si singa emas sekalian, mereka sudah terang-terangan berhianat, mereka tidak perlu merasa takut kalau perbuatannya diketahui orang, berarti, orang itu harus dicari dari sekitarnya, tapi tidak mungkin bisa ditemukan dari sekitarnya, sebab orang-orang moka sudah mati semua di tangan lawan, sedangkan lawan pun tak usah merahasiakan lagi identitasnya, oleh sebab itu orang tersebut pasti berada di sekitar tingpeng atau cincin, tapi siapakah orang itu? Hampir tak usah membuang banyak waktu si unta tembaga telah berhasil menemukan orang itu, kecuali dia, tak mungkin ada orang lain lagi, suatu hari, aku pasti akan mencincang tubuhnya sehingga hancur berkeping-keping, aku akan membalaskan dendam untuk orang-orang ini, sekalipun harus mengorbankan selembar jiwaku pun aku rela, ia tidak memasukkan dendam cukongnya ke dalam sumpah tersebut, sebab dia tahu walaupun orang itu kejam, dia masih belum mampu untuk membunuh cukongnya, sambil berjalan masuk ke dalam, dia mulai menjalankan semua alat jebakan di dalam lembah sebab keadaan dalam lembah tidak terlampau kacau, berarti musuh-musuh tersebut belum sampai ke sana. Murid-murid yang tewas telah mempersembahkan nyawa mereka untuk mokau, dia tak dapat membiarkan jenazah mereka diangiaya atau dirusak lagi oleh kaum jahannam tersebut. Karena dia mengerti, sejak peraturan hari ini, dendam kesumat mereka terhadap lima partai besar sudah pasti akan semakin mendalam, bila orang-orang dari lima partai dibiarkan masuk, mungkin jenazah mereka pun tak akan logil sepaskan dengan begitu saja. Semakin masuk ke dalam hatinya merasa makin tenggelam ke bawah, walaupun ia tidak menjumpai jenazah cukongnya namun ia melihat ada gumpalan darah di atas tanah. Darah itu tidak banyak, tapi tempat tersebut adalah daerah terlarang untuk murid partai, oleh karena itu bisa disimpulkan kalau darah tersebut adalah darah cukong mereka. Tidak mungkin, darah itu darah orang lain sebab noda darah tersebut memanjang hingga ke depan dan berhenti di depan sebuah dinding. Ini berarti orang yang terluka sudah sampai di situ, kemudian lenyap di balik dinding sana. Tak tahan lagi si Unta Tembaga menjatuhkan diri berlutut, hanya dia seorang yang mengerti tempat apakah di balik dinding tersebut. Sebab kakek itu pernah mengajaknya seorang diri untuk berkunjung ke sana bahkan sambil menunjuk ke arah sebuah tombak rahasia yang tidak begitu terlihat bentuknya, Ia berpesan Unta Tembaga, seandainya pada suatu hari kau tak menemukan aku, datanglah kemari dan carilah aku di sini, atau seandainya disebabkan alasan lain aku tewas di tempat lain, kau harus ingat, tubuhku harus kau hantar ke tempat ini. Waktu itu si Unta Tembaga tidak bertanya apa alasannya, tapi ia sudah tahu tempat apakah itu, sebab setiap kali mereka harus berpindah rumah, cukong akan selalu menggendong sebuah peti yang besar, sebuah peti yang besar lagi berat. Setelah sampai di tempat Tiotu, dia pasti akan mengatur sebuah ruang rahasia dan menyimpan peti tersebut di sana. Apa isi peti itu? Hanya si Unta Tembaga yang tahu, karena ia pernah membantu cukongnya mengatur ruangan rahasia tersebut, membakar barang yang berada dalam peti dan satu persatu diatur di atas tempat yang telah disediakan. Dalam pandangan orang lain, barang-barang tersebut sama sekali tak ada harganya bila terlihat oleh mereka yang bernyali kecil pasti akan membuat orang itu ketakutan setengah mati. Sebab benda-benda tersebut adalah tulang tengkorak kepala manusia, seluruhnya berjumlah 12 dan di atas tiap tulang kepala itu tercantum huruf yang amat aneh. Huruf itu berasal dari tulisan negeri Tiantok, hanya sedikit orang yang bisa membacanya, tapi si Unta Tembaga adalah salah seorang dinatara mereka yang berjumlah sedikit ini. Dia memang asalnya orang dari negeri Tiantok. Tentu saja dia mengenal huruf Tiantok, dan tulisan tersebut hanya melambangkan sebuah nama, tulang-tulang kepala itu merupakan tulang kepala dari kepala kau cumoka secara turun-temurun. Ruang rahasia itu pun merupakan tempat suci dari perguruan, sebab disitulah semua cowu sumokau generasi demi generasi berkumpul di sana, hanya orang mati saja yang mempunyai hak untuk menempati ruangan ini. Tidak ada orang mengetahui ruangan rahasia ini kecuali cukong, hanya dia seorang yang tahu. Noda darah berakhir di sana, berarti ada orang telah memasuki ruang rahasia itu, tentu saja orang itu bukan orang lain. Si Unta Tembaga berlutut di atas tanah dan menyembah sebanyak tiga kali dengan hormat. Kemudian dia menekan sebuah batu kecil yang terjepit di antara dua buah lembaran batu cadas. Tempat di mana ia berlutut tadi pun berputar ke depan lalu berputar ke balik dinding, dari atas dinding terbuka sebuah mulut gua. Tatkala tubuhnya sudah berputar ke dalam, pintu rahasia itu pun merapat kembali. Suasana di dalam gua itu amat gelap lagi pengap, lama kemudian si Unta Tembaga baru dapat menyesuaikan diri dengan suasana dalam kegelapan, pelan-pelan dia merabal ke sudut ruangan dan mengambil batu api untuk menyulut lentera. Lentera itu mereka bawa dari negeri Tiantok, demikian juga dengan minyaknya, begitu disulut, cahaya api berwarna hijau segera menerangi seluruh ruangan. Sinar berwarna hijau itu segera menyelimuti meja altar dalam ruangan dan menyinari kepala tengkorak manusia yang berjajar di sana. Dengan amat pelansi Unta Tembaga mencari satu demi satu, akhirnya pada kotak yang terakhir dia berhenti, tempat itu amsih berada dalam keadaan kosong. Buat setiap orang yang menjabat sebagai kaucu, maka pekerjaan pertama setelah dia dilantik menjadi kaucu adalah menyiapkan sebuah tempat dalam ruangan suci itu sebagai tempat penyimpanan tulang belulangnya, karena yang boleh terletak di atas meja altar hanya tengkorak kepalanya. Dalam ruangan suci juga tak akan diilmukan ruang kotak kedua, hal ini menandakan kalau kaucu dari Mokau hanya bisa disambung jabatannya oleh orang lain bila kaucu itu sudah mati. Dalam ruangan itu pun tak boleh terdapat sebuah tempat kosong pun sekalipun dia hanya menjadi seorang kaucu dalam sehari pun, ia harus menyiapkan tempatnya. Oleh sebab itu, selama sejarah Mokau berlangsung, walaupun beberapa orang di antaranya yang mati dibunuh perang sendiri tapi batok kepala mereka toh tetap disimpan dalam ruangan ini. Peraturan ini sudah merupakan ketetapan yang tak boleh dilanggar, tercantum pada halaman pertama dari kitab agama Mokau, peraturan yang tak bisa ditentang oleh siapapun. Akhirnya si Unta Tembaga menemukan kakek itu sedang duduk di kotak tempat yang tersedia bagi jenazahnya, seluruh tubuhnya yang memancarkan sinar hijau tampak begitu keren begini berwibawa, begitu tenang. Unta Tembaga telah menjatuhkan diri berlutut, dia bersujud dengan penuh rasa hormat tiada air mata, tiada isak tangis. Setiap anggota Mokau dilarang untuk mengucurkan air mata, sepanjang hidup mereka hanya boleh melelahkan air matanya satu kali, entah lelaki ataupun wanita. Lelahan air mata pun tak akan dipergunakan menghadapi suatu kematian, sebab kematian untuk orang Mokau bukan merupakan kesedihan, sebaliknya merupakan semacam kegembiraan, kegembiraan yang sangat besar justru karena mereka menganggap kematian sebagai kejadian yang mengembirakan maka setiap anggota Mokau dapat bersikap begitu pemberani, dalam setiap pertempuran selalu tangguh dan berani menentang maut, sebab mereka percaya bahwa kematian Mokau lah suatu kejadian yang perlu ditakuti. Setiap anggota perkumpulan selalu menggunakan senyumannya untuk merangkul kedatangan malaikat tel mautnya. Unta Tembaga, Ternyata kau dapat menyusul kemari, hatiku benar-benar sangat gembira, suaranya amat datar dan tenang. Hampir melonjak-lonjak si. Unta Tembaga, saking gembiranya. Cukong, kau belum mati. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Tenggorokanku sudah ditembusi pedang, kematian sudah pasti akan tiba, cuma aku tak tega untuk mati sebelum meninggalkan beberapa pesan, sekarang aku gembira sekali atas kedatanganmu, kau masih sempat mengantar keberangkatanku Cukong, siapakah dia? Siapakah dia? Dia orang kecuali kemauanku sendiri. Coba pikirlah siapa yang bisa menembusi penggorokanku dengan pedangnya Cukong, kau tentu saja aku tidak bunuh diri, aku masih belum ingin mati, tapi berada dalam situasi dan kondisi seperti itu, bila aku tidak menerima tusukan tersebut berarti aku tidak bisa bertahan sampai sekarang, apalagi mempertahankan batok kepalaku sehingga memperoleh kematian yang berjiwa, siapakah pihak lawan unta tembaga, kau seharusnya mengetahui siapakah orang itu, kalau tidak kau tak pantas menjadi tiang lo kami, sia-sia saja mengikuti aku selama banyak tahun, si unta tembaga tercenung sebentar, kemudian serunya apakah tua keparat itu. Mana mungkin si kakek segera menghela nafas panjang. Kita semua mengira dia tak mungkin, sesungguhnya kita sudah menilai dia kelewat rendah, inilah kesalahan besar yang kita lakukan, setiap manusia hanya boleh melakukan satu kali kesalahan besar, 30 tahun berselang aku telah melakukan kesalahan besar, aku tidak dapat mengenali keadaan Tianbi yang sebenarnya, 20 tahun berselang aku pun melanggar lagi suatu kesalahan besar dengan tidak mengenal si singa emas sekalian, dua kali kesalahan besar yang ku perbuat sudah cukup membuatku mati, apalagi kesalahan yang kulakukan kali ini merupakah kesalahanku yang ketiga, mengapa aku tak boleh mati, si unta tembaga tak dapat berbicara, dia hanya bisa membungkan diri dalam seribu bahasa. Kalian menderita kekalahan kakek itu kembali bertanya. Benar, belum lagi keluar dari bukit ini, para jagor dari lima partai besar sudah melancarkan seragapan maut, yang berhasil kabur hanya cubo dengan hemha dua orang. Oh oh, di mana cubo ia telah pergi ke tempat yang cukong beritahukan kakek itu tertawa dan manggut-manggut. Bagus sekali, dia amat tenang dan pandai bekerja dia memang seorang perempuan yang agung. Dia telah menyerahkan seluruh hidupnya untukku, membantu banyak sekali kepadaku, walaupun dalam hidupku ini sudah salah menilai tiga orang, pertama adalah dia, kedua adalah tingpeng dan ketiga adalah kau, dengan gantinya kalian bertiga, hal ini membuat hidupku tidak sampai menderita kerugian yang kelewat besar, aku pun dapat beristirahat di ruangan ini dengan tenang tanpa perasaan sedih atau menyesal. Si Unta Tembaga tidak berbicara, dia sedang berada dalam gejolak emosi yang paling memuncak, dalam hatinya kakek itu adalah dewanya, malaikatnya, dan ternyata dia mempunyai kedudukan yang begitu penting dalam hati kecil malaikatnya, kenyataan ini sudah cukup membuatnya merasa lega, merasa tidak sia-sia sama pengorbanan dan pengabdiannya selama ini. Kembali si kakek bertanya apakah cuba menyuruh kau pergi mengikutinya benar, tapi hamba bersikeras hendak pulang dulu untuk menjenguk keadaan cukong kau terlampau bodoh, perasanmu lebih lemah dari seorang wanita, tapi, aaai, memang tak bisa disalahkan, jarang ada yang bisa melebih dia, aku sendiri pun terpaut jauh sekali bila dibandingkan dengannya, apakah cuba tidak menyuruh kau pergi mencarinya tidak? Ia menyuruh hamba mendampingi tingkongcu dan nona bagus sekali, tindakan ini memang jauh lebih baik bagimu, di samping tingpeng memang harus terdapat seorang manusia seperti kau, kalau tidak dia tentu akan merasa kesepian, mendadak paras muka kakek itu berubah menjadi amat serius. Terusnya lebih jauh cuma saja, setibanya di sana kau jangan menceritakan keadaan di tempat ini mengapa? Apakah cukong hendak membiarkan kawanan tikus itu bertahan lebih jauh? Kakek itu segera tertawa. Benar, bukan saja aku akan membiarkan hidup bahkan akan mewujudkan impiannya, aku telah mewariskan pula ilmu golok mau tersebut si unta tembaga amat terperanjat, jarang sekali dia bisa terperanjat seperti saat ini cukong, mengapa? Mengapa kau berbuat demikian? Tidak karena apas pak, walaupun perkumpulan kita tidak mempunyai dendam pribadi, tapi perkumpulan kita pun mempunyai kita pun peratur amas yakni dengan metz membayar meta, dengan gigi membayar gigi terhadap mereka yang telah berhianat dan memunahkan perguruan kita, aku tak bisa melepaskannya dengan begitu saja, aku hendak mempergunakan ilmu golok perkumpulan kita dan meminjam tangannya untuk menghadapi orang-orang tersebut. Sanggupkah dia? Aku tahu kalau dia sanggup, untuk melakukan tugas semacam itu, dia lebih cocok dan mampu daripada ting-teng. Si unta tembaga tidak membantah lagi, dia tahu apa yang diputuskan oleh cukongnya selalu benar. Tapi bagaimana selanjutnya dia? Hanya bertanya kemudian dengan nada khawatir. Walaupun dia telah mendapatkan ilmu golok perguruan kita, namun bukan anggota perkumpulan kita, ilmu goloknya tak pernah akan bisa melampaui kehebatan ting-teng, suatu hari dia pun akan terbelah menjadi dua termakan golok ting-teng dan selanjutnya pun tak ada lagi. Si unta tembaga termenung beberapa saat lamanya, tiba-tiba terlintas rasa kagum dan hormat di atas wajahnya. Cukong memang bertindak dengan tepat sekali, kali ini kau tidak salah mencari orang. Kakek itu tertawa. Selang beberapa saat kemudian dengan suara yang lebih santai dia berkata lagi unta tembaga, hanya kau seorang yang mengetahui letak tempat ini, oleh sebab itu generasi penerus dari perkumpulan kita pun, tergantung pada kemampuanmu untuk mengembangkan dan melindunginya, kau harus hidup terus, hidup sampai menantikan datangnya orang itu, dan menyerahkan segala sesuatunya kepada orang tadi. Apakah Cukong tidak akan menitipkan pesan apa-apa untuk cubut tidak? Dia hanya bertugas untuk mengiring munculnya murid kita dari generasi mendatang, tugas yang paling pentirat telah kuserahkan kepadamu dan tergantung pada kemampuanmu sendiri. Hamba harus menyerahkan kepada siapa? Apakah Cukong bisa memberikan petunjuk? Tidak usah, aku sendiri pun tak dapat memberikan dugaan apa-apa, karena aku tidak menentukan pilihan sebagai penerusku, cuma kau tak usah khawatir, sampai waktunya kau tentu akan mengetahui dengan sendirinya, setiap kau cu dari perkumpulan kita akan muncul karena dorongan alam, asal waktunya sudah tiba, serta mertada akan menampakkan diri dan memancarkan sinar gemerlapannya ke seantro jagad. Sekali lagi si unta tembaga terbungkam dalam seribu bahasa. Waktu sudah sampai, ucap kakek itu kemudian dengan suara dalam dan penuh ngibawa. Si unta tembaga menjadi sangsi dan berdiri tertegun dengan gusar kakek itu segera membentak ayo cepat turun tangan, jangan berhati lembek seperti perempuan sehingga mengacaukan rencanaku, gagalnya rencana akan membuatku menyesal sepanjang masa. Akhirnya si unta berlutut dan menyembah beberapa kali, kemudian dari sakunya mencabut keluar sebilah pisau kecil, pisau yang memancarkan cahaya hijau yang gemerlapan. Cahaya tersebut begitu tajam, begitu hijau hingga mendatangkan suatu perasaan yang mengerikan bagi yang memandangnya, hijau yang membawa hawa seluman. Kemudian dengan cepat dia mengayunkan tangannya, batok kepala kakek itu segera terlepas dari tubuhnya dan melayang di udara, dengan cepat si unta tembaga menyambut kepala tersebut. Jenasah kakek itu segera roboh ke dalam kotak, tapi si unta tidak menggubrisnya. Dengan sikap yang amat menghormat dia meletakkan kepala itu di atas meja altar. Sepasang macu kakek itu segera terpejamkan rapat-rapat, sekulung senyuman puas pun menghias bibirnya, ternyata dia masih mampu mengucapkan kata yang terakhir. Terima kasih, unta tembaga, ternyata batok kepala itu masih mempunyai kemampuan untuk mempertahankan hidupnya. Benar orang yang menyaksikan hal itu mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Namun si unta tembaga menganggap segala sesuatunya itu adalah kejadian yang wajar, kejadian yang lumrah, suatu kejadian yang tidak perlu ditakuti atau dikagetkan, baginya, kakek itu adalah malaikat, malaikat suci yang telah menuntunnya dan mendidiknya selama ini. Baginya, kakek itu merupakan dewa kebenaran, dewa yang menunjukkan jalan kebenaran baginya. Sebagai malaikat suci, sebagai dewa yang mulia, tidak aheran bila dia mampu untuk melakukan segala sesuatunya, termasuk apa yang baru saja terjadi di hadapannya. Sebab itu dia tidak merasa heran, dia menyambut kejadian tersebut sebagai suatu pemantulan sinar kekuatan dari duanya. Dan sekarang, dia harus pergi dari ruang suci tersebut, dia harus melaksanakan tugas dan memikul beban serta tanggung jawab yang telah dilimpahkan dan dibebankan oleh malaikat sucinya itu ke atas bahunya. Dia tak boleh membuat malaikan sucinya merasa kecewa dan sedih di alam baka. Ahli waris golok SAKT Itat Kala Si Unta Tembaga menampakkan diri di hadapan tingpeng dan cincin, kehadiran telah membuat mereka merasa amat terperanjat. Sebab Si Unta Tembaga telah melepaskan baju tembaganya yang sepanjang tahun tak pernah dilepas itu, sekarang dia tak lebih hanya seorang kakek biasa, sama sekali tidak mempunyai keangkeran dan kegagahan seperti dahulu, bahkan perawatan tubuhnya nampak jauh lebih pendek. Yang paling terkejut adalah cincin, dia tahu andai kata di rumahnya tidak terjadi suatu perubahan yang luar biasa, Si Unta sebagat tidak akan meninggalkan majikannya. Namun dia masih mampu untuk menahan diri setelah menyambut kedatangan Si Unta Tembaga, dengan tenang ia bertanya paman tembaga, ya iya kah yang menyuruh kau datang kemari Si Unta Tembaga mengangguk. Berapa lama kau akan berada di sini? Kembali cincin bertanya. Si Unta Tembaga ragu sebentar, kemudian sahutnya. Majikan menitahkan kepada hamba untuk datang mendampingi Ting Kongcu dan Nona, hamba tak usah kembali lagi. Paras muka cincin segera berubah menjadi amat sedih, tentu saja hanya dalam suatu keadaan saja Si Unta Tembaga tak usah pulang lagi, dia tak ingin mencari bukti atas berita tersebut, namun tak tahan juga dia bertanya lagi. Apakah pertapaan iya iya sudah mencapai titik akhir? Benar, sahut Si Unta Tembaga dengan mati bercucuran, pertapaan majikan telah selesai dan kini sudah melepsakan jasad kasarnya untuk menuju ke nirwana tanda seru cincin. Sebenarnya apa yang sedang kalian bicarakan tak tahan tingpeng bertanya. Kami sedang membicarakan soal latihan pertapaan. Aku tahu melepaskan jasad kasar untuk menuju ke nirwana. Berarti sudah menjadi dewa, apakah iya iya telah menjadi dewa benar? Iya iya telah berhasil melepaskan diri dari wujud raganya dan menjadi dewa cincin mengangguk sambil menahan isak tangisnya yang amat pilu. Paras muka tingpeng turut berubah menjadi sedih bisa menyelesaikan pertapaan untuk menjadi dewa merupakan suatu peristiwa yang patut dirayakan dengan gembira. Mengapa kalian malahan nampak bersedih hati cincin segera memaksakan sekulung senyuman? Benar, ya, peristiwa ini memang pantas untuk dirayakan dengan gembira. Memang tidak banyak yang bisa menyelesaikan pertapaannya secara sukses. Tidak sia-sia jerih payah iya iya selama ini. Cuma dewa dan manusia dibatasi oleh dunia yang berbeda. Mungkin, mungkin kita tak berjodoh untuk saling bertemu lagi mendadak tingpeng berpaling ke arah si unta tembaga dan berseru tengciampual. Hamba tidak berani menerima panggilan semacam itu, buru-buru si unta tembaga menukas. Tempat kediamanku bukan perguruan ataupun suatu perkumpulan, sedangkan aku sendiri juga tidak turut menjadi anggota perkumpulan apa-apa, jadi aku pikir bahasa hamba tak usah kau pergunakan lagi di tempatku ini. Budak tua mendapat perintah untuk melayani Kongcu, lebih baik Kongcu memanggil dengan nama sebutan si unta tembaga saja. Tingpeng berpikir, kemudian manggut-manggut. Baiklah. Unta tembaga, aku tahu kalau kau adalah seseorang yang amat teliti dan tahu aturan, Oleh sebab itu aku pun tak ingin berbahasa basi terus-menerus, aku ingin mengajukan satu pertanyaan kepadamu sekarang, harapkah suka menjawab dengan sebaiknya silahkan Kongcu tanyakan unta tembaga, kau harus pertimbangkan baik-baik sebelum menjawab, sebab pertanyaanku ini harus dijawab secara nyata, bila kau tidak tahu, jawab saja tidak tahu, tapi bila tahu, kau tak boleh mengelabungi diriku tanpa terasa, si unta tembaga menjadi sangsi, dia berpaling ke arah cincin seperti mohon pertimbangannya. Cincin segera mengobarkan semangatnya dengan berkata, Paman Tong, cuan amat menghormatimu, dia tak akan menyusahkan dirimu, baiklah, apa yang budak tua ketahui sudah pasti tak akan kurahasiakan, bagus sekali seru tingpang sambil manggut-manggut, aku dengar orang bilang, sewaktu berada di depan lembah Semoko, pihak lima partai besar telah mengirimkan sejumlah jago untuk melakukan penghadangan dan sudah membunuh banyak orang, tahukah kau akan peristiwa tersebut? Sekilas rasa pedih dan sedih menghiasi wajah si unta tembaga, sahutnya dengan suara rendah. YAA, budak tua tahu orang-orang yang terbunuh itu, apakah mempunyai hubungan yang dalam sekali dengan muntah tembaga memandang sekejap ke arahnya dengan perasaan tercengang, selang berapa saat kemudian dia baru berkata, YAA, hubungan kami bagaikan sesama saudara kandung, dan hubungan batin seperti anggota keluarga sendiri tingpang manggut-manggut, kemudian ujarnya lagi. Aku dengar orang bilang, untuk mencapai tingkatan dewa, maka seorang rasa langit harus mengalami pengciak lebih dahulu sebelum bisa lepas raga menjadi dewa, sebab bila melewati sambaran api dan guntur maka wujud dewa akan lenyap benar, memang begitu sahut si unta tembaga agak gelagapan. Kalau begitu, loyacu pergi melalui pengciak tersebut terpaksa si unta tembaga harus mengangguk. Ya benar mendadak nada suara dari tingpeng berubah menjadi keras sekali, bagaikan sambaran geledek dia berseru. Siapa? Siapa yang telah turun tangan si unta tembaga, agak tertegun sejenak, kemudian ia baru menjawab. Budak tua yang melakukan. Jawaban tersebut bukan saja sama sekali di luar dugaan tingpeng, bahkan cingcing sendiri pun merasa sedikit kurang percaya pamantong, mengapa bisa kasih unta tembaga segera menjatuhkan diri berlutut, katanya dengan suara memilukan hati. Benar-benar budak tua yang melakukan, sebab pada waktu itu bencana langit telah tiba, terpaksa budak tua membantu majikan tua untuk melakukan pelepasan agar cepat naik ke nirwana baik. Aku percaya kalau kau baru berbuat demikian karena berada di dalam keadaan terpaksa tanpa sadar si unta tembaga mengangguk. Benar, majikan tua adalah seorang malaikat yang gagah perkasa, siapapun tak akan bisa mengalahkan dia orang tua dengan perkataan mana, maka majikan tuanya itu menjadi tidak mirip dengan cerita pelepasan seekor rese langit menjadi dewa lagi, namun tingpeng seolah-olah tidak memperhatikan akan hal ini, setelah menghela nafas panjang katanya kalau memang begitu, bagus sekali. Sebab berita yang ku peroleh mengatakan kalau dia orang tua telah lewas di tangan Liu Yoxiong, bukan saja hal ini membuatku tidak percaya, bahkan membuat hatiku amat menyesal sekali dengan perasaan terperanjat, buru-buru si unta tembaga berseru Kongcu, dari mana kau bisa tahu siapakah yang memberitahukan persoalan ini kepadamu. Aku tahu Liu Yoxiong bukan seorang manusia yang bisa dijinakan, dia pun tak akan bersedia menjadi muridku dengan begitu saja, oleh sebab itu walaupun ku ampuni selembar jiwanya, namun tak pernah ku kendorkan pengawasanku terhadapnya, saban hari pasti ada orang yang menguntil di belakangnya, orang itu mengetahui kalau dia mendatangi lembah semokok juga menyaksikan pertarungan semit di luar lembah tersebut, Oh oh oh, jadi Kongcu telah mengetahui segala sesuatunya selusi unta tembaga dengan perasaan tercengang. Kembali tingpeng tertawa. Benar aku hanya mengirim seseorang untuk menguntil di belakang Liu Yoxiong, tapi ku ketahui rahasia terbesar di dunia saat ini. Yang mendengar perkataan itu segera bertanya tanpa terasa siapakah orang itu mengapa dia memiliki kepandayan sedemikian lihainya. Apalagi yang dia ketahui ilmu silat yang dimiliki orang ini tidak tinggi, namun ilmu meringankan tubuh serta teknik menguntit orang yang dimilikinya boleh dibilang nomor satu di seluruh kolong langit, Aku telah membayar 3.000 tahil lemas kepadanya dengan catatan selama 3 tahun ini dia harus menguntil terus di belakang Liu Yoxiong dan melaporkan semua gerak-geriknya kepadaku, dan akhirnya orang itu telah memberitahukan suatu berita besar kepadaku sesudah hening sejenak. Cing-cing segera berseru jadi kau telah mengetahui segala sesuatunya benar semenjak aku terjun kembali ke dunia perselatan dan menggunakan sebilah golok untuk menggemparkan seluruh kolong langit, aku sudah tahu kalau kau bukan rasa langit. Karena rasa langit hanya ada di dalam hayalan manusia, padahal sebetulnya tiada kejadian seperti ini, di wilayah utara, Dewi Rase dibilang amat cerdik, lagi pula orang yang percaya akan dongeng ini pun banyak sekali, bahkan dongeng tentang siluman Rase tersebut banyak sekali benar, kata Ting Peng sambil tertawa, selama beberapa waktu berselang, Liu Yoxiong juga mempercayai akan hal ini, sebab setiap kejadian yang menimpa dirinya boleh dibilang semuanya melampaui kemampuan seorang manusia, hanya siluman atau dewa saja yang dapat menjelaskan semua masalah tersebut, tapi aku justru tahu kalau segala sesuatunya, itu dikerjakan manusia, yang dibilang paling hebat dan paling berkasnya tak lebih cuma daya tarik uang. Asal ada uang menyuap beberapa orang pegawai dalam rumahnya bukan suatu pekerjaan yang sukar, apalagi kalau cuma membuat tayam terbang, anjing melompat dan kejadian-kejadian seram lainnya, jadi pada waktu itu kau sudah tahu kalau aku bukan si Luman Rase kembali Ting Peng tertawa. Benar, seandainya kau benar-benar Rase kau toh bisa menggunakan ilmu sihirmu untuk melakukan kesemuanya itu dan tidak usah menghambur-hamburkan uang untuk menyuap orang dan memerintahkan kepada mereka untuk melakukan permainan semacam itu. Chin-Cin tertawa getir. Aku pun tahu kalau bohongku kurang sempurna, cepat atau lambat akhirnya akan terbongkar juga, hanya tidak ku sangka kalau sedemikian awalnya rahasiaku itu sudah kau ketahui Ting Peng menghela nafas panjang, katanya kemudian walaupun aku sudah mengetahui akan rahasia itu, tapi aku selalu berharap kau benar-benar adalah si Luman Rase, mengapa? Apakah kau suka mempersunting seorang istri yang berasal dari si Luman Rase? Bukan demikian, seandainya kau adalah Rase, maka aku bisa mencari suatu tempat yang terpencil dari manusia untuk turut bertapa dan hidup mengasingkan diri. Sekarang pun bisa kau lakukan bila kau mau, kita bisa mencari suatu tempat yang sepi dan terpencil, jauh dari kehidupan manusia banyak dan hidup bahagia di sana. Tujuanku mengaku sebagai Rase dulu pun tak lain untuk mewujudkan keadaan tersebut, tapi sekarang tidak boleh, sudah terlalu lambat kata Ting Peng sambil memgelengkan kepalanya berulang kali. Mengapa sebab YAYA-mu telah mewariskan goloknya kepadaku? Dia pun mewariskan ilmu golok tersebut kepadaku. Kau jangan salah mengartikan maksud YAYA buru-buru cincin berseru, ia mewariskan ilmu golok tersebut kepadamu, karena kau mempunyai bakat yang bagus dan bisa menyerap sari dan inti dari ilmu golok tersebut. Dia memberikan golok itu kepadamu karena kau harus menggunakan golok itu untuk menggunakan kekuatan yang sebenarnya dari ilmu golok itu, jadi sama sekali tidak mempunyai maksud dan tujuan yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.